Hai sekitar satu tahun lalu saya pernah mengunggah sebuah video tentang fitur pencocokan hak cipta atau copyright match tool yang merupakan sebuah fitur baru pada YouTube studio dimana fitur ini memudahkan pengguna atau kreator untuk menemukan kecocokan penuh antara video asli dengan video yang di-upload ulang oleh kreator lain ya jadi disini dapat kita lihat bahwa copyright match tool ini menemukan kecocokan penuh antara video asli anda dengan video yang di-upload ulang di channel YouTube lain namun disana saya tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana caranya agar bisa mendapatkan fitur ini jadi terkait dengan ini dapat pula kita lihat di sini ya bahwa saat ini fitur ini tersedia untuk channel yang tergabung dalam program partner YouTube jadi ketika ingin mengaktifkan atau apabila ingin memperoleh fitur pencocokan hak cipta atau copyright match tool ini maka syaratnya adalah bahwa kita harus sudah tergabung dalam program partner YouTube dimana untuk menjadi program partner YouTube sendiri ini ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi antara lain yaitu bahwa sebuah channel ini harus mematuhi semua kebijakan monetisasi YouTube kemudian yang kedua tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube tersedia dan yang ketiga memiliki lebih dari 4000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir yang keempat memiliki lebih dari 1000 subscriber kemudian yang kelima memiliki akun adsense yang ditautkan dengan ini berarti dapat diartikan pula bahwa ketika kita ingin memperoleh atau ingin mengaktifkan fitur pencocokan hak cipta atau copyright match tool dari YouTube ini maka sebuah channel syaratnya harus sudah dimonetisasi sehingga channel tersebut kemudian tergabung dalam program partner YouTube yang lebih kurang syarat-syaratnya adalah seperti ini tadi jadi apabila Anda bertanya misalnya bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan fitur pencocokan hak cipta atau copyright match tool dari YouTube maka caranya adalah channel kita harus tergabung dalam program partner YouTube yang syarat-syaratnya lebih kurang adalah seperti ini tadi sehingga dengan demikian dapat diartikan pula bahwa ketika kita ingin mendapatkan atau ingin memperoleh fitur pencocokan hak cipta atau copyright match tool dari YouTube maka channel kita harus sudah dimonetisasi oke demikian yang dapat saya sampaikan tentang cara untuk memperoleh fitur copyright match tool atau fitur pencocokan hak cipta dari YouTube semoga berguna dan bermanfaat bagi anda saya Ayah Hemela salam selamat menikmati